Pada kaget, saya itu ojol. Emang abang punya duit banget ya. Kalau emang gak punya duit, gak pahin nyaleg. Gak bakalan jadi. Banyak bakal yang merehkan, Kak. Hampir semua, mungkin hampir semua caleg yang notabene dibilang caleg dua AFA itu pasti akan mengalami hal itu serupa, Kak. Pemilihan wakil rakyat didelar setiap lima tahun sekali. Politisi sampai pesohor berlomba-lomba cari spotlight dan berebut suara rakyat. Tapi pesta demokrasi juga diikuti mereka yang berada di bawah lampu sorot. Ini adalah kisah Murwanto, pengemudi ojek daring yang maju dalam pertarungan legislatif. Nama saya Murwanto. Saya sehari-hari berpoisi sebagai ojek online. Yang dimana ojek online ini adalah nafkah untuk keluarga saya. Terus saya disini bergabung di Partai Buruh. Dan saya dicalonkan menjadi calon anggota legislatif di Dapil Lapan meliputi kecamatan Pasar Minggu, kecamatan Tebet, kecamatan Pancoran, kecamatan Mampang Perapatan, dan kecamatan Jakarta. Saya bergabung di Ojol itu dari tahun 2016, Kak. 2016 saya bergabung di Ojol. Di waktu itu saya masih bekerja, namun penghasilan saya masih gail lobang-tutup lobang. Sangat kurang sekali lah untuk menghidupi keluarganya, sehingga saya mengambil inisiatif untuk mengambil sampingan, yaitu dari Ojol, Kak. Sebenarnya itu yang mau saya perjuangkan banyak, Kak. Tentunya yang pertama itu tentang kesehatan. Banyak di masyarakat sekarang ini, walaupun mereka itu penerima PBI lah, penerima bantuan yuran yang notabene BPJS gratis, Kak. Itu ternyata banyak yang dinonaktifkan. Yang kedua itu tentang ketanah kerjaan itu, Kak. Saya pengennya itu kawan-kawan yang masih bekerja, itu hidupnya sejahtera. Jangan sampai dibodohin lagi sama perusahaan. Saya tertarik menjadi caleg dari Partai Buru ini. Ini sebenarnya karena saya emang korban daripada Undang-Undang Omnibus Law. Saya juga bekerja, saya dulu sebagai sekuriti, sebagai satpam, namun orsosing. Namun di saat tahun 2020, itu saya terkena PHK. Satu hari yang pasti, cipta kerja telah membunuh secara perlahan-lahan. Keresahan Murwanto soal Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law membawanya maju untuk memperjuangkan kesejahteraan kelas pekerja. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI pada Mei 2022 mencatat, 17.000 buruh jadi korban pelanggaran ketenaga kerjaan setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada Oktober 2020. Pelanggaran terbanyak adalah praktik pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan hanya melalui pemberitahuan sepihak. Berdasarkan data Kementerian Ketenagaan Kerjaan atau Kemenaker, ada 57.923 pekerja terkena PHK dalam kurun waktu Januari sampai November 2023. Ancaman PHK ini jadi kenyataan pahit yang bisa sewaktu-waktu menimpa para pekerja. Apalagi sekarang Omnibus Law itu sudah benar-benar neraka jahanamnya. Kalau bagi saya pribadi, neraka jahanamnya bagi pekerja. Cuman kawan-kawan pekerja ini pada nggak paham apa sih Omnibus Law itu, Cipta Kerja itu. Karena masih banyak kawan-kawan pekerja itu belum pada sadar mereka itu buruh. Apalagi notabene Jakarta Selatan adalah bukan basis buruh ya. Kayak di Pulau Gadung gitu, banyak kawasan pabrik, buruhnya banyak. Selatan sebenarnya buruhnya itu hampir banyak banget. Kayak SCBD itu kan semuanya buruh sebenarnya. Cuman buruh berkerah ya. Nggak mau ya, baratnya mereka disebut buruh. Lah gue mah karyawan, tong. Disitu sih kak repotnya untuk menyatukan pemikiran apa sih arti buruh itu susah. Murwanto sadar langkahnya penuh keterbatasan. Ia mesti bersiasat untuk memaksimalkan sumber daya yang ada. Saya yang ngojol itu kak dimulai dari jam 5 pagi. Nah kalau emang sempatnya masih di daerah Pejaten, di daerah saya sendiri, jam 6 itu saya pulang dulu. Jam 6 pulang dulu ngantar anak sekolah, baru saya ngelanjutin ngojol lagi. Jam 12 itu saya udah nyampe rumah lagi, istirahat. Jam 1, jam 2 itu saya mulai kampanye kak turun ke warga. Saya turun ke istrinya menahalkan diri saya dah, visi-visi saya kepada masyarakat. Itu dimulai dari jam 1 sampai kadang jam 8 malam, kadang jam 9 malam itu sudah kita gerak. Saya ada dari bantuan dari pusat itu kertas suara. Contoh kertas suara yang ukuran 4 itu sudah didesain bernuk kertas suara. Kalau kawan-kawan yang lain, saling-saling yang lain itu pakai sampel kak. Saya enggak. Alhamdulillah, tulis tangan istri. Tulis tangan istri pakai spidol dengan nama saya, dengan coblos nama saya itu pakai spidol kak. Emang bikin sampel nama itu kan enggak murah, paling enggak 50 ribu itu harus ada mendingan buat jajan anak dah 50 ribu daripada bikin sampel. Ini kan ada brosur kak, Partai Buruh. Bisa dibaca-baca, visi-visi ada semua di sini. Dengan keterbatasan waktu, tak jarang Murwanto juga meminta dukungan langsung dari para penumpang yang memakai jasanya sebagai ojek online. Tak ketinggalan, juga ke sesama pengemudi. Dalam beberapa kesempatan, Murwanto kerap diremehkan karena latar belakangnya. Pada kaget, saya itu ojol. Emang abang punya duit bang, katanya. Kalau punya duit, mau bagi-bagi dulu lah di sini lah katanya. Kalau emang enggak punya duit, enggakpain nyalek. Enggak bakalan jadi, katanya. Banyak bahkan yang merehkan kak. Yaitu terutama itu tentang finansial sih kak. Tapi saya ajak diskusi kepada masyarakat itu. Yaudah dah, gini saya bilang, kita diskusi aja. Kalau emang pada enggak percaya, ibaratnya saya bisa amanah, yuk kita buktikan aja bareng-bareng ketika nanti saya jadi. Perjuangan Murwanto belum usai. Andai kata terpilih, ia berharap satu hal. Ya harapan saya, saya bisa duduk di kebun siri. Saya juga mudah-mudahan harapan saya itu bisa amanah, menjaga apa sih yang dipercayakan dari masyarakat kepada saya. Kita pengen semua kebijakan-kebijakan itu pro kepada rakyat miskin kak. Sehingga masyarakat miskin itu benar-benar menerima jaminan-jaminan sosial yang akan diberikan daripada DKI Jakarta itu.